Nah, maka secara otomatis virtual keyboardnya akan muncul guys ya, beberapa detik kemudian. Halo Sobat Logik, apakah rebah? Sama datang kembali bersama saya Galang Logik. Oke guys, jadi pada video kali ini saya mau berbagi trik ataupun tips bagaimana caranya menampilkan on-screen keyboard ataupun virtual keyboard seperti ini guys ya. Ya, jadi on-screen keyboard ini biasanya digunakan untuk Arjen, kalau misalnya ada beberapa tombol keyboard yang nggak berfungsi, kita bisa menggunakan on-screen keyboard ini. Nah, terus bagaimana cara menampilkan virtual keyboard? Sebenarnya ada banyak cara ya untuk menampilkan on-screen keyboard ataupun virtual keyboard, tapi di sini saya akan bagikan dua cara aja yang kemungkinan bisa digunakan untuk di semua Windows guys ya. Oke, terus bagaimana caranya? Yang pertama, jadi yang pertama kita bisa menggunakan kombinasi tombol Windows plus R, kemudian kita ketik OSK, kemudian kita pilih OK. Nah, maka secara otomatis virtual keyboardnya akan muncul guys ya, beberapa detik kemudian. Nah, kalau misalnya bang, kalau misalnya yang rusak kebetulan huruf OSK gimana? Ada cara lain guys ya, jadi caranya kita masuk ke Windows, kemudian kita pergi ke Control Panel, kemudian kita pilih yang ini guys ya, Ease of Access. Kemudian kita pilih lagi Ease of Access Center, kemudian kita pilih Start on Screen Keyboard yang ini. Nah, maka secara otomatis dia akan tampil. Oke guys, jadi itulah bagaimana caranya menampilkan on Screen Keyboard ataupun virtual keyboard pada PC ataupun laptop. Jadi mungkin sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Kalau merasa video ini bermanfaat, silakan Anda share ke teman-teman kalian, supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya, C, no drugs, and think of with logic.